Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Di depan gue udah ada Mazda 2 Skyactiv GT tahun 2016, ini warnanya juga menjadi ciri khasnya dari Mazda itu sendiri, jadi dia berwarna candy red, ini keren banget mobilnya, dan seletapnya gue pengen mereview mobil ini dari bagian eksterior, interior, dan kita terakhir coba test drive-nya. Gimana keseruannya, langsung aja kita cek. Oke, di depan gue udah ada Mazda 2 Skyactiv GT tahun 2016, jadi ini berwarna candy red, memang ciri khas dari Mazda ini sendiri, tapi nggak hanya warna merah ini aja, jadi mobil ini ada warna silver, biru, hitam, dan putih. Jadi banyak pilihan warna yang bisa dipilih, dan di depan gue saat ini ada yang berwarna candy red, atau ini memang ciri khas dari Mazda itu sendiri, jadi warnanya merah candy. Bisa dibilang ini warna seperti warna wine, jadi merah ini merah deep, atau merah agak ketuaan. Di bagian generasi kedua ini, karena kan memang bodinya hampir menyerupai untuk generasi pertamanya, atau Mazda itu generasi pertama. Jadi untuk bagian Mazda itu generasi kedua ini hanya dilakukan perubahan di bagian sensor bodi-bodinya, hanya dilakukan perubahan sedikit, dan yang paling mencolok adalah di bagian lampu depan, lampu belakang, dan velg. Cukup sporty dan modern, dan untuk desain lampunya juga hampir-hampir sama dengan tipe-tipe lainnya, seperti CX-5, atau yang versi sedannya, yaitu Mazda 6. Jadi memang desain dari Mazda itu sendiri mempunyai ciri khasnya sendiri. Dan di bagian depan, bisa dilihat, misalkan kalau diperhatikan ini seperti X, menyilap, dan menambah kesan auranya, sportinya sangat kental sekali di mobil ini. Soul of motion, jadi bagian desain mobil ini, di bagian posisi diamnya, bisa terlihat seolah-olah berjalan atau bergerak. Bisa diartikan juga seolah-olah seperti binatang cipah. Jadi, kalau misalkan diperhatikan, seperti cipah yang sedang berlari, bagian desain mobil ini. Kita desain langsung ke bagian depannya ya. Nah, di bagian depan, bisa dilihat, ini kelas premiumnya dapet banget. Di bagian lampunya, bisa dilihat, dia menyipit, dan berbeda dari versi generasi pertama-nya. Dan sudah dilengkapi proyektor di bagian lampu, dan sudah dilengkapi DRL, data framing line di bagian lampunya. Ini full micanya berwarna putih, di bagian sekanannya adalah pusen, berwarna orange. Ini sudah proyektor, terdapat DRL, dan DRL-nya itu sendiri, apabila mobil nyala, dia tetap menyala untuk DRL-nya. Dan di bagian lampunya, bisa otomatis nyala sendiri untuk bagian proyektor, di bagian lampu utama. Misalkan di bagian lampu utama, dia bisa nyala sendiri untuk bagian DRL sendiri, dia memang otomatis nyala terus. Karena memang diposisikan untuk mobil ini bernyala, maka DRL juga akan nyala terus. Kita ke bawah lagi, ini bagian X yang gue maksud tadi di awal, di bagian sini, dia X gitu. Jadi kalau misalkan diperhatikan, mobil ini desainnya gokil banget. Dan ini ada aksen berwarna chrome, membulat. Di tengah ada logo Mazda, ini untuk lokomor. Di sini ada hard plastik ya, kayak semacam aksen karbon. Ini untuk saluran udara masuk mesin. Dan ini bepernya cukup sporty, belum diletapi dengan body kit, panggahan, atau dan lain-lainnya. Jadi ini masih stop, not a worry signal-nya. Dan ada dua wiper. Dan wiper ini juga otomatis. Dari kondisi lagi hujan, maka wipernya akan otomatis berfungsi. Oke, bagian depan itu aja kita ke samping ya. Oke, ini di bagian samping dari Mazda, Taurus, kayak Active GT, tahun 2016. Jadi ini bisa dilihat di bagian sampingnya dari mobil ini. Simple, modern, sporty. Dan kita cek langsung di bagian kaki-kakinya, di bagian depan. Ini ada two-tone bagian filmnya, warna hitam dan chrome. Berlogokan Mazda di bagian menang. Untuk bagian depan sudah habis break untuk perempannya. Dan untuk spesifikasi bannya, penggunaan bawaannya download. Ukuran bannya 185x460, ring 16. Jadi untuk spesifikasi velg bagian depan seperti itu. Ini ground clearance-nya juga cukup pendek. Perhatikan lagi untuk beper-bemper bagian depannya. Karena ground clearance module ini cukup pendek. Apalagi misalkan ditambah body kit, menton di bagian depan, samping belakangnya itu harus diperangkapkan tadi. Dan kita kesamping lagi untuk bagian kaca spionnya. Sudah dilengkapi lakusen LED di bagian sisi kiri dan kanannya. Dan sudah retractable atau bisa dioperasikan secara otomatis di bagian kacanya maupun buka tutupnya. Kaca spionnya bisa mengingatkan bahwa ada misalkan ada di sekitarnya mobil ada penyandangan seperti layar digital, seperti tanda digital, bahwa di sekitar sisi kiri kanan mobil ini terdapat mobil, jadi kita tidak bisa berbelang. Yaitu salah satu fitur keselamatan dan kenyamanan di mobil ini. Di kapitalan kait, gue tuliskan emas jatuh. Nah, ini tuas pembuka pintunya. Dan ini mobilnya cukup pendek banget sih. Yang buat 170 sentian. Bisa pendeknya bisa selekar. Dia cukup pendek. Nanti kita coba cek dalamnya kayak apa. Nah, dia agak membulat ke belakang. Dia mengatakan kibensinya ada di sebelah kiri mobil. Ini untuk spesifikasi bahan belakangnya. Dia sama veloknya alloy, dua warna, krum dan hitam. Berlogukan master di bagian tengah. 185, 460, ring 16. Menggunakan darlock. Jadi ini ground clearance-nya. Bisa bagian depan, 4,5-5 jari. Untuk ground clearance dari bahan atau fender. Dan untuk bagian bawahnya juga kurang lebih 10 jari. Bagian bodi ke tanah. Dan bagian belakang ini kalau lihat dari samping, dia agak masuk. Ban belakangnya. Mungkin ada beberapa sentimeter. Untuk dimensi hatchback ini, itu berukuran wheelbase-nya bertambah panjang. Jadi 180 mm. Panjang bodinya sudah melapaui 4 meter. Tinggi bertambah 20 mm. Namun lebar bodi tetap, yaitu 1695 mm. Ya, langsung aja kita cek di bagian belakangnya kali ya. Ini di bagian belakang dari Mazda 2. Sky Active GT tahun 2016. Jadi ini bagian lock belakangnya sporty sekali. Di bagian atas, dia belum dilengkapi dengan rear spoiler. Ini adalah untuk stock frame dia. LED, bar, panjang. Dan ini ditambahin ducktail. Jadi ini bisa add-on, langsung dipasang aja. Ini aftermarket. Carbon. Dan ini sudah dilengkapi pemanas kaca. Di sini ada wiper-nya. Di sini ada logo Mazda, chrome. Di bagian lampunya ya dia. Sangat sporty sekali. Ini untuk stock frame, ini lampu mundur. Sen. Dan ini ada logo Mazda 2-nya, chrome. Di bagian kanan ada emblem Sky Active Technology, chrome. Nah, ini bumper bagian belakang. Dilengkapi sensor parking. Mobil ini sudah dilengkapi kamera mundur. Di bagian bawahnya sini. Dan terkoneksi langsung ke bagian NID bagian tengah. Mobil. Ini lampu nomor. Bawahnya ini warna hitam ya. Bodinya ada aksen warna hitam. Dan warna bodinya merah. Jadi, candy red. Coba cek interiornya. Mazda 2 telah diisi rangkaian teknologi Eye Active Sense yang merupakan inovasi terbaru Mazda dalam hal fitur keselamatan aktif. Salah satunya sistem blind spot monitoring untuk meminimalisir keterbatasan pandangan yang umumnya terjadi di setiap mobil. Ketika ingin berpindah jalur tapi terdapat kendaraan lain yang tidak terlihat mata, maka blind spot ini akan memberikan peringatan secara otomatis. Sistem ini terpatu dengan real cross-trapping power yang dapat mendeteksi kendaraan di samping yang masuk dalam area blind spot. Tensor near infrared yang tertanam di kaca depan. Sistem ini bekerja pada kecepatan 4 sampai 30 km per jam. Satu fitur andalannya adalah stay active dalam hal efeksiensi turut menjadi fitur standar di all-new Masjadu. Sistem eye spot mematikan mesin ketika berhenti sehingga mampu menekan penggunaan bahan bakar hingga 5%. Oke, ini di bagian interior dari Masjadu stay active. Ini kesan mewah. Dan sportingnya terlihat karena full black dan stitching merah di bagian sini. Dan ini ada kulit. Di sini harga plastik. Ini tuasnya berwarna krum. Sudah terdapat door lock. Ini untuk pengaturan kacanya sudah retretable. Ini ada laca penyimpanan kecil dan ada 1-2 cup holder. Di sini ada speaker. dan ini untuk bagian kondisi interiornya. Mobil ini terasa pendek. Benar-benar terasa pendek di dalamnya. Tapi untuk jangkauan perusahaan juga cukup aman. Untuk skinnya dia ukuran normal. Untuk orisininya unit soft touch berwarna hitam. mendapat logo Mazda di sini berwarna krum. Dilengkapi SRS FB. Di bagian sini untuk pengaturan informasi, volume dan lain-lain yang sudah terkoneksi ke MID bagian tengah. Ini di sini si ac-nya modern sekali. Bisa diputar dan dilapisi diulis berwarna krum. Di sini ada untuk pengaktifan eye stop. Jadi bisa di-on-off-kan untuk eye stop-nya. dan ini ada pengaktifan untuk twist control di bagian kanannya. Ini ada dua tuas untuk membuka bensin dan cup mesin bagian depan. Tetapi bagian atapnya dia cukup lepas. Jadi harus diperhatikan apabila masuk di tapi model ini bagian ruang kepalanya dia cukup yang speedometer ini cukup sporty karena pendapat ada aksen boom dan di bagian tengah untuk speedometer berjalan di bagian kanan dan kininya panel digital dan yang menanggap kesan mobil ini sporty lagi di bagian depan seperti ada panel digital yang otomatis membuka apabila mobil ini dalam keadaan aktif jadi panel digital tersebut menandakan speedometer kita berjalan atau kecepatan kita melaju di jalan dia joknya fabric hitam stitching merah terdapat headrest di bagian ruangnya dan di bagian tengahnya untuk hand unit dia tampilannya minimalis terdapat aksen boom di sekelilingnya terdapat isi-isi AC lampu hajar dan di bagian tengah ada 3 tombol pengoperasian seperti kaputom utar itu untuk pengoperasian AC dan lain-lainnya di bagian bawah ada DVD terdapat 2 colokan terdapat 2 colokan kabel 1 colokan untuk daya bang untuk bagian tengahnya seperti penop memutar pedal shiftnya itu sudah tersedia tapi ini ditambahkan covernya aja aftermarket berwarna merah dan untuk bagian tengahnya ini cukup mewah karena untuk komunikasi yang mengikuti media bagian tengahnya bisa diatur dengan penop memutar kalau misalkan ke interior BMW BMW mewah itu seperti itu untuk tombolnya penop memutar ada tombol lagu home naf sayangnya belum dilengkapi dengan armrest di bagian tengahnya atas ini ada kaca belum dilengkapi lampu terdapat card holder bagian tengah ini terdapat 2 lampu bacak di bagian kiri pengemudi survei setnya juga belum dilengkapi lampu hanya kaca untuk lanjut pengimpanannya belum sound opening ya langsung aja kita cek di bagian baris kedua ya oke ini di bagian baris kedua dari Mazda 2 ya bagian ini bagian atapnya pendek jadi bisa digolongkan dengan kategori sempit tapi kalau misalkan udah masuk ini masih ada space di bagian atap jadi dia tipe bodinya yang melengkung ke bawah bagian samunya jadi harus diperhatikan bagian pas masuk ini gue 170 cm duduk di mobil ini ini cukup pendek di bagian belakangnya karena dia agak pendek di belakang nah ini bagian untuk di bagian door frame dia simple ini tuasnya berwarna full sudah electric window ini ada untuk pegangan tangan speaker kartu plastik semua berwarna hitam disini soft touch kulit berwarna hitam nah disini belum dilengkapi laci penyimpanan di bagian kiri dilengkapi laci penyimpanan hanya di bagian kiri ada laci penyimpanan dan di bagian depan bisa untuk digunakan juga sebagai laci penyimpanan kecil di bagian tengahnya dan joknya ini berwarna hitam fabric stitching merah untuk bagian kaki-kaki juga ruangnya cukup bisa dibilang cukup dan bagian joknya sudah dilengkapi handrest 3 buah karena memang mobil ini maksimal ditumpangi atau 5 penumpang di bagian tengah ada lampu baca di bagian kanan dan kirinya hand grip mendapat 3 safety belt sekarang kita cek di bagian bagasinya kita cek di bagian bagasi dari mas datu ini jadi kondisi untuk kunci terbuka langsung aja kita buka dari bawah ada tuasnya langsung aja kita tepat maka dia akan terbuka oke untuk bagasinya sendiri cukup memadai ini dia carpet berwarna hitam full black semuanya dan disini ada semacam untuk cover jadi bagian misalkan dari bagian tengah ingin melihat ke bagian bagasi ini tidak bisa dilihat jadi bisa juga digunakan semacam seperti cover private gitu jadi bagian tengah tidak bisa melihat ke bagian bagasi belakang dan juga bisa digunakan sebagai menaruh barang-barang yang diperlukan di bagian gawang di bagian tengah sini dan ini cukup memadai untuk bagasinya kurang lebih 2,5 galon bagasinya simple di bagian kanan tidak ada apa-apa kayak ada semacam laci penyimpanan yang bisa dibuka kart plastik di bagian kiri ini ada laku penerangan yang bisa diaktifkan on-off-nya jadi untuk membantu dalam saat malam hari atau pada gelap dan di bagian bawah ini ada untuk laci penyimpanan yang digunakan untuk serep bahan mobil ini dan bisa digunakan juga untuk menaruh seperti kunci-kunci dan lain-lain ya untuk bagian bagasi itu aja All New Mazda 2 Sky Active tahun 2016 menggunakan mesin Sky Active 1496 cc 4 silinder otomatis 6 percepatan tenaga maksimumnya yaitu 180 HP per 6000 RPM dan torsi maksimum 141 Nm per 4000 RPM untuk wheelbase 2570 mm ground clearancenya 152 mm dan bobotnya 1038 kg serta kapasitas tangki 44 liter mesin Sky Active G dan transmisi Sky Active Drive ialah dua penggerak yang kerap memberi stimulus langsung ke pengemudi berupa kesenangan yang tiada habisnya tidak perlu putaran tinggi untuk mengais torsi besarnya karena mulai rentang 1250 RPM torsi sudah terasa walau sedikit kekurangan torsi di putaran menengah menyusul mobil tidak perlu kick down injak gas dalam cukup mengurut pelan-pelan maka kecepatan akan terus meningkat mesin berkapasitas 1.5 liter ini begitu ringan mencapai putaran tinggi dengan tenaga terus terisi di setiap percepatan tarikan mesin bertenaga 108 HP dan torsi 141 Nm saat berhenti cukup lama mesin akan mati dan hanya membutuhkan 0,35 detik saja untuk merestart mesin alhasil didapat kecepatan rata-rata 20-30 km per jam berdasarkan GPS menghasilkan konsumsi bahan bakar sebesar 11,5 km per liter dengan bensin drone 92 fitur i-stop memang tidak banyak menolong apabila terlalu sering dalam keadaan stop and go karena fitur ini membutuhkan energi yang didapat saat melakukan deselerasi sehingga kerap kali lebih banyak tidak aktifnya oke ini kunci dari Mazda 2 Sky Active tahun 2016 dia udah keyless entry dan immobilizer jadi ini untuk ada logonya tuh ini door locknya kunci dan buka nah bisa dibuka dan ini nah jadi kunci manual jadi fungsional sekali jadi misalkan baterainya habis bisa menggunakan kunci manualnya oke ini gue udah di interior di bagian Mazda 2 Sky Active tahun 2016 yang tipe GT ini gue pengen cobain test drive mobil ini kayak apa impresi gue dalam mengendari mobil ini wah emang tampilan awalnya ini rasanya sporty banget karena memang dari kabinnya full black tambah kesan sporty dan ada pedal shift ini untuk pengoperasian di setirnya cukup lengkap ya untuk pengaturan volume info dan untuk panggilan jadi fitur mobil ini dilengkapi dengan fitur voice command nah ini ada logo gini seperti voice command nah disini ada tombol untuk telepon dan lain-lain jadi langsung aja terkoneksi ke bagian MID bagian tengah ini langsung aja kita coba untuk volume ya jadi untuk MID nya juga ini untuk pengaturan volume langsung terkoneksi ke bagian multimedia ini tinggal ke kanan-kanan ini aja untuk pengaturan multimedia bagian tengah gak hanya dari sini aja juga bisa dari tengah nih jadi menambah kesan premiumnya dapet banget di mobil ini tinggal kanan-kiri aja tuh jadi bagian multimedia tengahnya juga ikut terkoneksi ditekan nah ditekan itu artinya istilahnya me-yes-kan di menu biar masuk ke submenunya yang lagi disini juga ada tombol untuk home lagu nav volume dan lain-lain ini bisa kita back aja ini langsung aja kita ke day in segera menuhin oke untuk tarikan awalnya smooth dia awalnya smooth gak ada delay sama sekali nyaman banget dari bantingan setirnya juga enak bagian kiri kanan setirnya juga enak banget kita coba gas oh iya bener tarikan awalnya memang responsif gak ada delay sama sekali untuk bagian suspensinya juga smooth gak ada yang namanya bunyi-bunyi ini nyaman banget mobilnya mantep banget jambakannya ini padahal bukan mode yang sport jadi responsif sekali untuk gas awalnya suspensinya juga aman nyaman smooth oke ini untuk pengoperasian mode sportnya jadi ada mode yang normal dan mode sport ini tinggal dikatasin aja nah maka menandakan bertuliskan sport di bagian panel digital di bagian speedometer tengah maka dia menandakan mode sport jadi ada mode sportnya nah misalkan udah ada menandakan mode sport berarti mode sport tersebut sudah aktif langsungnya kita coba dari titik 0 ya gokil wah bener-bener kerasa banget sih mode sportnya ngejambak banget gokil jadi kerasa signifikan untuk mode sportnya ketimbang yang mode normalnya dari Mazda 2 kayak aktif kita coba lagi dari titik 0 oke 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 cakep banget jambakannya gasnya responsif sip 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 jadi memang mode sportnya juga dipenetakan untuk akselerasi yang ingin lebih dari mode normalnya sekarang kita coba di mode normal dari titik 0 ini tinggal dikebawahin aja nah maka dia tidak menandakan di panel digitalnya tidak ada tulisan sport lagi kita coba titik 0 oke kerasa banget sih perbedaannya dari mode sport sama mode normalnya kalau mode normal dia lebih halus lebih smooth untuk tarikan awalnya jadi cocok buat daily dan santai dan memang kalau mode sportnya diperlukan untuk akselerasi dan menguras bensin juga jadi mungkin di bagian tertentu aja menggunakan mode sport kalau mode normal dia menggunakan untuk sehari-hari memang dia dari titik 0 nya dia smooth kita coba fitur lainnya yaitu pedal shift di Mazda 2 ini tinggal ke kanan-an aja nah dia ke M tandanya langsung aja kita coba ini fitur pedal shift kalau misalkan nambah di ke kanan ada di kanan padalnya kalau kurang ke kiri oke 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 sip 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 ini kita kurangin lagi tadi ini udah di posisi 3 kita kurangin 1 jadi dia menandakan di bagian speedometer M1, M2, M3 kita coba lagi dari titik 0 M1 menggunakan pedal shift nah sekarang kita coba pengoperasian dengan mode sport pedal shift tadi kan udah mode sport yang normal sekarang mode sport dengan pedal shift ini tinggal keatasin aja maka menandakan dia sport di digitalnya langsung aja kita coba akselurasi awalnya sport pedal shift oke sekian kali ya review gue tentang Mazda 2 Sky Active ini misalkan ada kurang-kurang dan informasi lainnya yang belum lengkap bisa aja santumin di kolom komentar thank you sekian video dari gue jangan lupa subscribe like, komen, dan share nampingkan video gue kembarus lagi dan terima kasih sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax